Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku tuh pengen banget nge-share ke kalian semua mengenai ide bisnis online anti-mainstream di tahun 2022 guys Jadi di tahun-tahun sekarang ini lagi nge-hits banget yang namanya jualan online, ya gak sih? Dan kita tuh kayak berlomba-lomba untuk mencari penghasilan sampingan Nah salah satunya itu bisnis online guys Apalagi sekarang udah banyak banget marketplace atau misalkan kayak aplikasi-aplikasi yang super canggih banget untuk mendukung dalam mengembangkan bisnis online Ya walaupun sekarang sih emang sulit ya untuk menemukan ide bisnis yang unik dan berdaya jual tinggi guys Apalagi kita yang bener-bener kayak ngulik banget pengen cari penghasilan itu tuh harus bener-bener kayak nemuin ide ya Supaya bisa dapet penghasilan sampingan Terus apalagi nih kan tahun kemarin kita udah menghadapi pandemi yang lumayan panjang juga Makanya banyak banget orang-orang yang menggali ide-ide bisnis harus menghasilkan atau dapet produk yang unik yang berdaya jual tinggi pastinya Dan kita juga bisa banget nih memilih ide bisnis online anti mainstream versi aku yang bisa dicoba Dan berikut beberapa rekomendasinya Yang pertama, yang pertama tuh aku rekomendasiin catering sehat guys Jadi sekarang ini kan banyak banget tuh orang-orang yang mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan Melalui asupan makanan yang dikonsumsi sehari-hari Apalagi nih selama waktu tahun kemarin kan pandemi berlangsung Jadi butuh banget kayak asupan-asupan yang siap saji tapi bisa menjaga imunitas tubuh guys ya Salah satunya catering sehat Kemudian disana juga catering sehat tuh menyediakan produk-produk yang memang kualitasnya oke banget untuk dikonsumsi guys Catering sehat juga dipromosikan bisa secara online dan bisa menjadi ide bisnis yang cemerlang banget gitu loh guys Dimana semua orang tuh kadang, beberapa orang ya maksudnya beberapa orang tuh kadang gak memiliki waktu buat masak gitu loh Tapi mereka pengen menerapkan pola hidup sehat Jadi kita bisa banget buka catering sehat dengan dijual secara online atau dipromosikan secara online gitu Meskipun ide bisnis yang satu ini emang membutuhkan effort yang cukup besar banget guys Karena kan yang namanya produk-produk catering sehat itu kan kita harus bener-bener kayak apa namanya Kayak tau nih apa namanya produk ya harus diolah seperti apa Kemudian kayak misalkan dijualnya juga mau dimana kayak gitu Apalagi sekarang kan apa namanya banyak juga ya yang udah buka catering-catering sehat Kayak produk-produk makan makanan ala-ala diet juga banyak gitu loh Jadi makanya kita harus bisa menawarkan semaksimal mungkin atau mempromosikan secara online kayak gitu Next ide bisnis yang kedua adalah produk daur ulang Kalau misalkan kita memiliki tingkat kreativitas yang tinggi banget nih guys Kita bisa banget mencoba memanfaatkan kemampuan berkreasi tersebut untuk dijadikan uang Nah salah satunya ide bisnis yang wajib kita coba adalah mendaur ulang produk Kemudian kita bisa menjualnya atau mempromosikannya secara online Jadi kita tuh kayak mulai dari mengolah kembali barang-barang yang tak terpakai Sehingga menjadi sebuah barang baru yang memiliki nilai guna Nah suatu hal yang menarik nih Kalau misalkan banyak banget produk-produk daur ulang ya guys Yang bisa digunakan misalnya kayak botol-botol Kemudian tutup botolnya Itu tuh banyak banget diolah menjadi sebuah kerajinan tangan Atau barang unik lainnya guys Jadi kalau misalkan kita emang bener-bener super duper kreatif banget Bisa produk Kita bisa menciptakan produk daur ulang gitu loh guys Itu kan kayak bisnis online-nya yang gak biasa gitu loh ya gak sih Tak hanya perusahaan mengolah benda tak terpakai Jadi tuh gak cuma perusahaan gede Perusahaan gede ada beberapa loh yang mengolah kayak daur ulang gitu Mesti kayak produk-produk bekas mereka bisa olah kembali Kayak menjadi barang-barang yang bisa dipakai gitu loh Kayak mangkok-mangkok plastik yang gitu-gitu Aku sering banget lihat loh guys Nah buat kita juga bisa untuk menciptakan produk-produk baru dari hasil daur ulang kayak gitu Next yaitu aksesori smartphone handmade Jadi sekarang ini kalian bisa lihat ya di marketplace-marketplace Banyak banget import Cina Itu kayak casing-casing HP gitu loh guys Dan itu tuh bener-bener bukan casing doang Ada banyak banget aksesori yang diimport dari Cina Tapi nih aksesori smartphone handmade ini kita juga bisa banget berkreasi gitu loh guys Karena smartphone atau HP bukan lagi hal yang langka untuk dimiliki saat ini gitu Hampir setiap orang pasti memiliki HP guys untuk berkomunikasi Dan dari sekian banyak jenis HP Pasti ada banyak pula pilihan aksesorisnya gitu loh Yang bisa kita Apa namanya Kita jual gitu loh Untuk mempercantik tampilan dari HP masing-masing Nah salah satu aksesori smartphone atau HP yang bisa kita jual adalah casing yang tadi aku bilang ya Jadi case HP tuh banyak banget guys motif-motifnya Apalagi kalau misalkan kalian bisa lihat produk-produk yang dibuat dengan menggunakan handmade gitu loh Maksudnya kayak Kalian pernah lihat gak sih Kayak bunga-bunga yang di lem di dalam casing HP Dari apa namanya Kayak casing HPnya yang warna bening gitu Kemudian di dalamnya kayak ada bunga-bunganya gitu Dan itu tuh bisa dibilang kayak handmade gitu loh guys Apalagi kalau misalkan kita bener-bener kreatif banget Bisa menjual beberapa aksesori smartphone handmade gitu Ini juga bisa menjadi salah satu ide bisnis yang anti mainstream guys Karena aksesoris itu kan Aksesoris HP kan selalu bakalan ada yang baru Ada yang baru terus gitu Tergantung dari masing-masing peminat Atau tergantung dari masing-masing Kayak cocok enggaknya gitu loh Untuk produk tersebut Karena kalau handmade itu kan pasti lebih unik-unik aja gitu Jadi lumayan pasti bakalan laku di pasaran gitu Terus yang selanjutnya Kalian bisa menjadi jasa penulis online Kalau buat teman-teman yang suka banget nulis Atau kayak menumpahkan isi kepalanya itu dalam sebuah kalimat gitu loh guys Itu bisa banget juga menjadi jasa penulis online gitu Dan kalian itu bisa menawarkan jasa penulis atau content writing ini Ini tuh bisa dijadikan ide bisnis online juga Untuk mencari penghasilan sampingan Nah menjual jasa menulis pun tak perlu kebutuhan yang rumit guys Kita cuma tentuin aja tulisan atau content seperti apa yang kita pengen jual gitu Kayak misalkan kalian kayak nulis web Atau misalkan kayak nulis-nulis cerita gitu-gitulah guys Itu juga bisa mendapatkan uang dari content writing kayak gitu Next ada lagi nih toko fashion hewan Toko fashion hewan merupakan bisnis yang bagus dan memiliki sedikit pesaing Karena biasanya kan fashion-fashion manusia ya Yang dijual gitu loh Dan seringkali para pencinta hewan yang kesulitan menemukan toko Yang menjual perlengkapan-perlengkapan yang dapat Mempercantik hewan peliharaan mereka Kita bisa menjual aksesoris atau pakaian-pakaian hewan gitu loh guys Apa namanya kayak Buat kucing atau misalkan buat anjing gitu-gitu loh Dan aku juga sering banget sih sebenernya lihat live tiktok gitu Mereka kayak menjual baju kemudian topi-topi kucing kayak gitu-gitu Nah itu bisa banget kalian jadiin untuk ide bisnis online juga Terus yang selanjutnya adalah jasip Jastip atau jasa titip produk Ini tuh bener-bener kayak bisnis online juga guys Yang biasanya tuh dilakukan sama orang-orang yang udah lumayan tau dunia professionan sih ya guys Karena mereka biasanya membuka jastipnya itu tentang fashion Entah itu dari baju, celana, tas, atau misalkan sepatu, dan lain-lain Nah dengan menyediakan jastip tersebut Orang-orang yang kesulitan dalam membeli ataupun mendapatkan barang Bisa sangat terbantu banget guys dengan jasa yang kita sediakan gitu Nah jasanya itu yaitu jasa titip gitu Jadi bener-bener kayak menurut aku tuh lumayan banget Udah emang gak pake modal ya gak sih Jastip kan maksudnya bisa dimodalin Atau misalkan sebenernya bisa pake duit kita sendiri dulu ya Tapi nanti kan bakalan dibayar kayak gitu Jadi jatuhnya gak terlalu ngemodal gede kayak gitu Nah itu ya guys untuk ide-ide bisnis anti mainstream Yang bisa kalian lakukan Semoga video hari ini bisa membantu juga ya Buat kalian semua yang lagi cari ide sampingan online Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye